PEMBICARA 1 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 2. Grecia Poli Grecia Poli Grecia Poli telah berkarir selama hampir 20 tahun dalam dunia bulu tangkis dan meraih banyak prestasi. Dia juga pernah meraih medali perak di Olimpia de Rio de Janeiro 2016 dan 2 medali perunggu di kejuaraan dunia bulu tangkis. Selain prestasi di dunia bulu tangkis, Grecia Poli juga memiliki beberapa sumber kekayaan, diantaranya adalah dari hasil endorsement, sponsor, dan hadiah dari turnamen yang diikutinya. Dia menjadi duta merek beberapa produk dan menjadi bintang iklan di beberapa perusahaan. Grecia Poli menjadi salah satu serikandi bulu tangkis Indonesia terbaik. P. Bulu tangkis kelahiran Jakarta ini berhasil sabet medali emas di Olimpia de Tokyo 2020. Kala itu ia berpasangan dengan Apriani Rahayu. Diketahui jika Grecia Poli memiliki harta kekayaan 7 miliar rupiah. Anthony Sinisuka Ginting Anthony Sinisuka Ginting berhasil mencapai peringkat 5 dunia pada tahun 2019. Meskipun ia masih tergolong pemain muda, Anthony sudah berhasil meraih beberapa gelar juara dalam kompetisi bulu tangkis tingkat internasional. Beberapa di antaranya adalah gelar juara tunggal putra pada ajang Korea Open 2018 dan 2019, gelar juara pada ajang Indonesia Master 2019 dan 2020, serta medali perunggu pada ajang Asian Games 2018. Anthony Sinisuka Ginting merupakan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang kini berperingkat 6 di ranking BWF. Diketahui jika pemenang Singapore Open 2022 ini memiliki harta kekayaan 6 miliar rupiah. Keempat, Mohamad Ahsan Mohamad Ahsan banyak torehkan gelar bersama pasangan duetnya, Hendra Setiawan. Pasangan ini berperingkat 2 di ranking BWF tahun 2022. Diketahui jika harta kekayaan dari Mohamad Ahsan ada di angka 8 miliar rupiah. Kelima, Hendra Setiawan Hendra Setiawan banyak kejuaraan nasional maupun internasional diikutinya. Dia pernah berduet dengan almarhum Markis Kido di era 2000-an. Kini ia berpasangan dengan Mohamad Ahsan. Hendra Setiawan pernah sabat medali perak di SEA Games 2005 dan 3 kali beruntun dapat medali emas di SEA Games 2007, 2009, dan 2011. Tercatat jika Hendra Setiawan memiliki harta kekayaan mencapai 10 miliar rupiah. Keenam, Kevin Sanjaya Sukamuljo Pebulu Tangkis satu ini dikenal dengan aksi super tengilnya. Kevin Sanjaya Sukamuljo merupakan pasangan duet Marcus Fernaldi Gideon. Mereka sering sabat gelar juara di beberapa kompetisi dunia seperti Fuzhou China Open 2019 dan Indonesia Master 2020. Tercatat jika Kevin Sanjaya Sukamuljo memiliki harta kekayaan mencapai 13 miliar rupiah. Ketujuh, Marcus Fernaldi Gideon Marcus Fernaldi Gideon Pebulu Tangkis Indonesia terkaya terakhir dalam daftar ini. Dia merupakan pasangan duet dari Kevin Sanjaya Sukamuljo. Kedua pasangan ini kini berperingkat satu di ranking BWF. Diketahui jika Marcus Fernaldi Gideon memiliki harta kekayaan mencapai 14 miliar rupiah.